Benernya yang kamu rasakan adalah kamu tuh kalau happy, happy banget. Kalau kamu lagi sedih, bisa sedih banget. Kalau marah, bisa marah banget. Banget. Oke, mohon maaf. Sekarang lu sedang berasa apa nih? Masih lebih stabil lagi. Soalnya beberapa waktu lalu kan check up lagi ke sekitar. Karena kan parah banget. Makanya kemarin itu aku diundang sama Kang Irvan. Irvan Hakim. Untuk collab. Aku tuh kondisinya lagi depresif. Dan itu lagi kayak ngawang gitu sebenernya. Tapi kamu bisa berdiskusi? Bisa, bisa. Bisa, cuma... suasananya tuh kayak gak enak gitu. Hal ekstrim apa yang bisa kamu lakukan ketika kamu merasakan hal itu? Yang kita gak bisa duga-duga? Self harming. Apa tuh? Cenderung menyakiti diri sendiri. Apa yang pernah kamu lakukan? Itu yang tadi rencana pembunuh. Jangan cara apa gitu? Gunting gitu-gitu pokoknya. Apa, mohon maaf. Apa yang kamu pikirin? Sampai kamu berusaha untuk menyakiti diri? Karena kamu sepertinya kelihatannya sehat. Everything seems good kan dari luar gitu. Tapi apa pikiran-pikiran dalam otak kamu saat itu sampai kamu mau menyakiti diri sendiri? Aku gak bisa full kayak merasakan rasa sakit hati gitu. Aku harus sesuatu yang aku bisa merasakan, oh ini perih gitu. Gimana saya? Coba dijelaskan lagi. Jadi ini sakit hati nih ya kan? Aku tuh gak bisa kayak, ini sakit hati dong gak bisa. Aku tuh belum bisa merasakan ini sembuhnya gimana. Makanya dipindahinnya ke diri sendiri. Kayak ini kan sakit berdarah ibaratnya kayak gitu apa segala macem. Itu aku lihat, proses healnya juga aku lihat. Oke, Sania. Sekarang kamu sudah cukup dewasa, umur kamu sudah matem. Ada sedikit penasaran ketika usia-usia kamu remaja, ABG, transisi dari anak-anak ke remaja. Ketika kamu sudah mengetahui ada sesuatu dalam jiwa gue nih ya, pemikiran. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Tindakan apa yang kamu lakukan waktu itu? Gak tahu mana benar-mana salah sih. Jadi masih ngawang aja dan gak tahu mesti ngapain gitu. Jadi kayak ya gak fulling ngerasa diri sendiri gitu. Interaksi sama orang lain? Aman, biasa. Kalau orang lain gak tahu kamu mempunyai penyakit seperti itu. Orang pasti enggak gak dengan melihat tindakan? Gak tahu ya? Gak tahu, gak tahu. Oke, sebelum kita ngelihat TikTok lucu kamu, ini menarik nih. Jadi biasanya kalau sampai kamu mau menyakiti diri kamu sendiri, kamu biasanya kamu ngerasa tidak bisa fully merasakan rasa sakit. Itu biasanya interaksi dari orang lain. Misalnya kita, aku misalnya berinteraksi sama Abi nih. Abi ngomong sesuatu, aku kesel. Aku bisa merasakan, gue kesel sama Abi. Atau gue ngomong, Mel, gue gak suka tadi lo ngomong kayak gitu. Ya, antara gue omongin atau gue simpan diri sendiri, gue nangis, gue doa misalnya. Kalau kamu tuh apa misalnya? Yang membuat kamu sampai ngerasa gak bisa merasakan rasa sakit itu? Kadang diem sih, tapi... Gak disakitin orang atau karena apa? Triggernya gak nentu. Kita gak bisa matokin. Ada yang mungkin triggernya udah kelihatan. Kalau aku sendiri belum kelihatan sama sekali. Jadi tiba-tiba aja perasaan itu dateng? Iya. Ini segmen berapa sih? Oh, segmen berapa sih? Nanti masih lagi ya? Oh, oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita istirahat belajar kemana-mana, tapi di Kopi Viral. Kita istirahat belajar. sub indo by broth3rmax